PENDEK MEDING PENDEK MEDING PENDEK MEDING Teman misterius itu memberikan sebuah lukisan yang bertemakan cermin. Terbuai dengan lukisan temannya itu, Fah berkata jika ia selalu merasa hidup terperangkap di dalam jeruji kaca transparan. Semakin dewasa, ia mulai melihat retakan kecil dari jeruji kaca yang selama ini mengurungnya. Ia bisa menyadari anomali kehidupan yang tak mudah dimengerti. Bahkan, tidak semua orang dewasa menyadari ada retakan kaca itu. Karena tak banyak orang yang tahu, mereka semua tidak bisa menjelaskan pada Fah. Ia berambisi untuk mencari apa yang tersembunyi di balik retakan jeruji kaca yang selama ini menimangnya dalam buayan. Hal yang sangat sulit dimengerti itulah yang disebut sebagai enigma. Siang itu, sekolah Fah sedang mengadakan ujian untuk masuk ke universitas ternama. Seorang siswi bernama Wan sibuk meruncing pensil hingga tak terasa jarinya ikut terluka. Peguru biologi yang menjaga kelas langsung menegur Wan yang tak mau berhenti meruncingkan pensil. Wan Rutai sama sekali tak mendengarkan teguran dari Bujarini hingga tiba-tiba. Siswa dengan prestasi akademik terbaik di sekolah itu secara mengejutkan menyerang Bujarini dengan pensil runcing dan menusuk pundak sang guru dengan membabi buta. Semua siswa yang mendengar teriakan itu pun lari keluar dari dalam kelas dan melihat Bujarini menangis histeris ketakutan. Fah turut menyaksikan kejadian itu hingga keyakinannya tentang hal tersembunyi dan anomali kehidupan semakin bertambah besar. Adegan kembali ke rekaman masa lalu. Fah mengaku takut dengan kebenaran yang tersembunyi itu. Meski demikian ia tetap berambisi untuk mencari tahu lebih dalam dan menyitip ke dalam retakan kaca. Di tempat lain seorang pria dengan tubuh penuh tato bersiap pergi menuju ke tempat kejadian enigma. Fah berkata semakin menakutkan kenyataan yang terjadi semakin ia ingin mengetahui dan menikmati detak jantung yang berdetak sangat kencang. Dan Pukul 8 pagi adalah jam masuk sekolah Satkuryat yang berisi siswa-siswi elit dengan prestasi segudang lagaran fakultas kedokteran universitas ternama. Wan Rutai adalah siswa yang menduduki peringkat terbaik di sekolah khususnya untuk angkatan kelas 12. Selain mendapat nilai tertinggi di semua pelajaran, Wan juga selalu mendapatkan penghargaan sebagai murid luar biasa. Dalam upacara, Pak Kepala Sekolah memberi selamat pada 43 siswa yang berhasil lolos masuk ke fakultas kedokteran. Menanggapi kejadian yang menimpa Wan dan Bujarini, pihak sekolah memberi skor sepada Wan tanpa batas waktu yang jelas. Mereka menduga Wan kehilangan kemampuan pengendalian emosi karena stres berat di masa ujian dan berlebihan dalam belajar. Suasana upacara di sekolah Satkuryat tampak tak kondusif di mana banyak siswa yang belajar sambil berdiri bahkan mengerjakan latihan soal. Dengan persaingan nilai yang sangat ketat, tak heran jika banyak siswa yang mengalami depresi ketika bersekolah di sana. Beberapa siswa lain membagikan video saat Wan menyerang Bujarini di dalam kelas. Pak Kepala Sekolah menegaskan bahwa Bujarini harus beristirahat sejenak agar luka tusukan di pundak kirinya segera sembuh. Sementara itu, guru biologi akan diisi oleh guru pengganti hingga Bujarini bisa kembali mengajar di sekolah. Video yang dibagikan di grup cat kelas itu menjadi sorotan para siswi di sana. Mereka semua tak menyangka siswi terbaik Wan bisa melakukan hal gila dan sesikopat itu. Fern, Ji, dan Von menduga Wan stres karena terlalu lelah belajar. Bahkan kau berkata jika Wan terpengaruh obat terlarang hingga menderita psikosis. Sebagai murid terbaik di angkatan kelas 12, rasanya tidak mungkin berani menggunakan narkoba. Min menyadari teman sekelasnya Fa tak ikut upacara. Kau kembali meledih dan berkata jika Fa memang suka ilang-ilangan karena ia memiliki dunianya sendiri. Sebagai anak introvert yang kutub buku, Fa lebih senang keluyuran sendiri daripada harus berkumpul dengan banyak orang. Saat itu, Fa sudah berada di kelas 6-1 yang setara kelas 3 SMA. Untuk menyelidiki kursi duduk milik Wan Nutari, ia memotret kondisi meja yang membekas darah segar. Gadis itu memasukkan tangan ke dalam laci meja hingga tak sengaja menyentuh pecahan kaca. Telapak tangan Fa terkena noda darah meski tak terlihat ada goresan di sana. Cermin di bawah laci mejawan terserak di lantai kelas hingga sang guru baru memergokinya. Guru biologi bernama Pak Ajin langsung menghampiin muridnya dan membersihkan telapak tangan Fa menggunakan sapu tangan. Fa berdali, ia hanya ingin mengambil buku pelajaran titipan dari Wan. Seorang guru senior meminta Pak Ajin untuk segera masuk ke ruang guru karena rapat sudah akan dimulai. Setelah jam kelas biologi tiba, anak-anak di kelas 4 menertawakan tingkah guru baru yang sangat ceroboh. Selain kaku karena jam terbang yang rendah, Ajin juga sering menabrak saat berjalan dan menjatuhkan buku dari genggaman. Semua murid di kelas tak bisa berhenti tertawa sembari bergosip di grup cat kelas. Pak Ajin langsung menunjukku untuk menjelaskan apa itu sistem syaraf. Meski awalnya diam, kau menjelaskan semua materi sistem syaraf dengan sempurna. Hal itu membuat Ajin terpukau dan memberi tepuk tangan. Meski semua murid terlihat santai dan tidak memperhatikan, namun mereka serius dalam hal pelajaran hingga nilainya nyaris sempurna. Kau menjelaskan kurikulum di sekolah Satkuryat yang sangat ketat hingga mereka tak punya waktu lain untuk sekedar bersenang-senang. Pak Ajin mengakui kebrutalan kurikulum di sekolah Satkuryat untuk mendongkrak nirai para siswa. Ia mengingatkan ada hal lain yang harus dipelajari seperti kemampuan sosial dan kecerdasan emosional untuk bisa bersaing di dunia luar. Ia mencoba menyadarkan para siswa untuk menekuni kegiatan lain seperti ekstra kulikuler dan hobi agar tidak hidup terkurung dalam jeruji. Saat semua siswa mulai menyadari kekosongan dalam hal non-akademis, tiba-tiba kau mengangkat tangan untuk menyumbang suara. Ternyata ia menyadari hal yang tidak disadari gurunya, yaitu resleting celana yang terbuka. Sontak, semua orang langsung tertawa melihat Pak Ajin buru-buru membetulkan resletingnya. Selesai pelajaran biologi, Fa lagi-lagi melamun di kelas. Kau dan Min tampak kesal dengan tingkah Fa yang tidak pernah memperhatikan namun nilainya selalu terbaik di kelasnya. Di musim ujian itu, ibu lebih sering menghubungi anak gadisnya yang tinggal di apartemen sendirian. Ibu meminta Fa untuk menceritakan sembah keluksannya selama belajar di perantauan. Fa sempat terganggu dengan sikap aneh guru biologinya itu. Saat di sekolah tadi, ia bisa melihat Pak Ajin bermain dengan lebah di samping halaman. Tingkah guru baru itu tak lazim seperti manusia normal pada umumnya. Hal itu cukup mengganggu pikiran Fa hingga tak konsen belajar. Ia menjadari tak mungkin menceritakan hal receh semacam itu pada ibunya. Fa memilih untuk merahsiakan keanehan sang guru agar ibu tidak khawatir pada dirinya. Setelah menelpon ibu, Fa duduk di meja belajar sekaligus sebagai meja rias. Ia terkejut melihat teretakan kaca di cermin kamarnya itu. Tak mau memikirkan hal aneh, Fa kembali belajar agar tidak ketinggalan materi. Di tempat lain, Mat masih berada di sekolah dan mencuci muka di kamar mandi. Gadis itu sudah lama tidak tidur hingga kantung matanya menghitam. Mat kembali mengalami gangguan mistis di mana cermin kamar mandi retak begitu saja. Ia berteriak ketakutan dan mendengar suara misterius membacakan mantra. Mat tiba-tiba menari sambil melepas semua pakaiannya untuk menuju ke kolam renang sekolah. Dari papan lompat tidak, ia masih terus menari dan... Pagi harinya, Fam dapat kabar tentang kejadian yang menimpa Mat semalam. Kau bercerita jika Mat menegelamkan diri di kolam renang sekolah tepat jam 8 malam tanpa mengenakan baju renang. Saat Satpam sedang berpatroli seperti biasa, ia melihat sepatu Mat tercacer di sepanjang lorong menuju ke kolam renang. Satu persatu, seragam dan pakaian Mat ditemukan tergeletak di sana hingga Satpam itu melongok ke atas. Tarian mengerikan yang dilakukan Mat sama sekali tak pernah diajarkan di sekolah. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah guru menemukan kamera di laci meja Mat pagi tadi. Mereka menduga ada pria mesum yang sengaja merekam semua kejadian itu. Sementara Wan dan Mat adalah siswi dengan peringkat terbaik 1 dan 2. Hal itu membuat Fas makin khawatir karena ia sendiri menduduki peringkat yang ketiga. Sepulang sekolah, Farinda sengaja membekap kau untuk minta bantuan. Kau adalah siswi yang terkenal paling dekat dengan guru dan gemar membantu. Fah bercerita sebelum Mat menenggelamkan diri ke kolam renang, ia melihat teman sekolahnya itu dibawa masuk ke dalam ruang kerja Pak Ajin. Fah meminta kau untuk menyelinap masuk ke ruangan Pak Ajin dan memeriksa jika ada hal yang aneh di sana. Kau langsung menolak karena perbuatan itu berisiko besar pada nilai kelulusannya nanti. Ia sendiri tak mau ikut campur dengan permasalahan antara Mat dengan Pak Guru. Malam harinya saat Fah belajar di kamar, ia kepikiran dengan guru baru yang tingkahnya sangat mencurigakan. Ia langsung pergi ke sekolah untuk menyelinap masuk ke ruang Pak Ajin. Satpam sekolah saat itu sudah tertidur dan tidak melihat Fah memasuki gerbang. Sesampainya di ruang guru, Fah langsung mengobrak-nabrik meja kerja Pak Ajin hingga menemukan jubah coklat dengan campur pusaka di dalamnya. Samar-samar terdengar suara derap langkah kaki di mana Pak Ajin masih lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Pria itu berbicara dengan kepala sekolah di telepon sambil berjalan memasuki ruangan. Fah terpaksa sembunyi di belakang meja di mana ia bisa melihat Pak Ajin dari cermin. Pria itu langsung berkemas pulang dan mengganti pakaian. Tak disangka tubuh guru baru yang dikenal cupu itu dipenuhi tato bersimbol mantra pagan. Tiba-tiba terdengar suara bayi dari speaker sekolah yang berkata jika anak-anak harus dihukum. Melihat Pak Ajin menghilang dari ruang guru, Fah bergegas pergi agar tidak ketahuan. Nasnya Pak Satpam yang patroli memergok Gifah dan mengatar gadis itu untuk keluar gedung. Ia menegaskan jika kondisi sekolah akhir-akhir ini sedang tidak aman. Pak Satpam meminta Fah untuk lebih berhati-hati dan tidak keluyuran sendiri di malam hari. Apalagi Satpam baru saja berkeliling dan melihat ruang kelas berantakan. Ia sempat melihat bayangan anak kecil yang berlarian kemari dan berusaha mencari di mana keberadaan anak nakal itu. Fah langsung bertanya apakah Pak Satpam juga mendengar suara anak kecil yang berbicara di speaker sekolah? Pak Satpam batuk-batuk tak berhenti hingga tiba-tiba. Satpam itu sudah kerasukan hantu anak kecil dan langsung memukul kepalanya sendiri. Darah mengucur dari kepala Satpam tua itu dan Melihat Fah melarikan diri, Satpam yang kerasukan langsung mengejar gadis itu sambil mengayunkan tongkat secara membabi buta. Karena gerbang luar sudah digembok, Fah terpaksa berlari ke lapangan hingga terkena sabetan tongkat panjang. Kepala Fah bocor dan berdarah sementara kacamata tebalnya jatuh ke tanah. Satpam yang kerasukan itu tertawa girang hingga membuat Fah hampir pingsan kehabisan darah. Ia memohon pada Satpam itu agar dirinya dilepaskan dan jangan disakiti. Satpam itu berteriak dengan suara anak kecil jika Fah baru saja melakukan sebuah kenakalan dan harus dihukum. Seketika itu, tubuh Satpam ditarik oleh sesosok pria yang mirip seperti Pak Ajin namun tanpa kacamata. Mereka berdua bergulat sengit sementara Fah mulai tak sadarkan diri. Ajin berhasil melumpuhkan Satpam kerasukan itu dan mengeluarkan roh bayi di dalam tubuhnya dengan mantra sihir. Fah sempat melihat pria itu mendekati dirinya dan... Fah terbangun di dalam kamar tanpa ada luka di kepala atau kotoran di tubuhnya. Ia langsung menceritakan kejadian itu pada ibu di mana pengalaman semalam dianggap sebagai mimpi belaka. Fah bersikeras jika kejadian semalam adalah nyata bahkan ia pun meyakini kebenaran tersebut. Sesampainya di sekolah, ia masih bisa melihat Pak Satpam tidur di kursi jaga seperti biasa. Fah berjalan menuju ke lapangan untuk menelusuri jejak pertempuran tadi malam. Tak disangka, Pak Ajin berada di atasnya untuk membersihkan kamera CCTV sekolah. Ia menyapa Fah hingga membuat tangganya jatuh dan tubuh gadis itu tersiram air dari ember. Melihat sikap Pak Guru yang gelagapan dan ceroboh, Fah langsung tertawa cekikikan. Ia berkata, jika semalam ada seorang pria mirip Pak Ajin namun karakter berbeda 180 derajat. Karena seragam Fah basah kuyuh, Pak Ajin membawa ke Ruangguru untuk mencarikan cadangan seragam lain di sana. Fah kembali tertawa melihat tingkah Ajin yang terbentur lampu saat mencari seragam. Ajin menasihati Fah untuk tidak menghiraukan mimpi semalam. Mendengar perkataan itu, Fah langsung mengunci pintu Ruangguru. Sedari tadi, Fah tidak pernah berkata jika yang ia alami semalam hanya mimpi. Ia memaksa Pak Ajin untuk mengakui semuanya termasuk apa yang mereka alami tadi malam. Sejak kejadian naas menimpawan, Fah sengaja melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari jawaban dari segara misteri di sekolah. Ia melihat buku daftar siswa berprestasi di mana foto wan dicoret oleh orang tak dikenal. Ia juga melihat Mat frustasi di kamar mandi seolah seperti terkena teror mistis. Karena Ajin terus mengelak, Fah terpaksa membeberkan bukti yang tidak bisa dibangtah lagi. Kamera yang ditemukan Guru di laci meja Mat ternyata adalah kamera milik Fah yang sengaja disembunyikan di sana. Setelah foto wan dicoret-coret dan terjadi kekacauan yang menimpannya, foto Mat juga dicoret sebagai tanda jika Mat adalah korban berikutnya. Ternyata semua itu benar adanya. Kini, Fah adalah korban berikutnya sebagai siswi peringkat tiga terbaik di sekolah. Fotonya pun ikut dicoret tepat setelah Mat menenggelamkan diri di kolam renang. Saking takutnya, Fah tidak hanya menjemunyikan kamera di lantai kerja Mat, namun juga di sudut sekolah termasuk di balik pepohonan. Ia berhasil merekam apa yang sebenarnya terjadi tadi malam khususnya saat Ajin membawa tubuhnya pergi dari lapangan dengan kondisi tak sadarkan diri. Fah semakin histeris dan mendesak Ajin untuk mengakui semua perbuatannya itu. Ia juga menunjuk cermin dengan lambang sihir yang ditemukan di bawah laci mejanya sendiri. Sudah pasti, Fah yang akan jadi korban santet berikutnya. Ajin berusaha untuk menanakkan muridnya itu namun Fah memberontak. Karena gadis itu berteriak kencang tak mau diam. Ajin terpaksa menghipnotis Fah dan membawanya ke alam dunia bawah sadar. Rekaman video di atap sekolah kembali muncul dalam ingatan. Fah memanjat ke atas gedung dan berkata jika sekolahnya itu sangat membosankan. Siswa hanya dituntut untuk mempedulikan nilai dan hasil tanpa menguasai keterampilan yang lain. Fah meyakini jika ia bisa pergi ke dunia luarnya saat ini, hidupnya akan lebih berwarna dan menyenangkan. Ia bercerita panjang lebar dengan temannya itu dan menyimpan buku cintrela di dalam tasnya. Saat tersadar, Fah berada di ruang berwarna merah dengan tangan terikat tali tambang. Ajin datang dan menghampiri berusaha untuk menanakkan gadis tak bersalah itu. Ajin mengancam hendak membunuh Fah karena gadis itu memang layak mendapatkannya. Fah yang kebingungan masih terus memperontak hingga Ajin terpaksa membaca mantra sembari menyentuh keningnya. Saat kening Fah disentuh dengan ibu jari Ajin, tubuh gadis itu seperti tenggelam di dasar kolam. Hal itu dilakukan berulang kali hingga muncul karakter lain manusia saat mereka dalam kondisi sangat terjebit. Fah langsung menjadi gadis yang garang, berteriak dan mengancam hendak membunuh Ajin jika ia tidak segera dilepaskan. Setelah ditenggelamkan berulang kali, tali yang mengikat tangan Fah mulai menipis sedikit demi sedikit. Ajin masih mengulang mantra yang sama dan menenggelamkan Fah ke dalam air. Hingga tali pengikat putus ketika. Fah berlari menyerang Ajin dan... Akhirnya, gadis itu bisa tersadar dari efek hipnotis yang dilontarkan Ajin. Melihat gadis itu kebingungan, Ajin membiarkan Fah mencerna semua hal yang terjadi pada dirinya. Fah langsung muntah di mana air yang mengenai kertas berubah menjadi hitam legam. Ajin menjelaskan jika Fah baru saja melihat imajinasi di dalam kepala setelah tubuhnya terkena kutukan santet dari orang tak dikenal. Ajin sudah melepaskan semua kutukan dari tubuh Fah dan gadis itu dipastikan aman berada di sisinya. Karena Fah sudah terlanjur masuk terlalu dalam, Ajin terpaksa menjelaskan semua yang terjadi. Ia meminta Fah untuk percaya bahwasannya di dunia ini ada alam lain yang ikut bekerja dan dikenal sebagai dunia sihir atau magis. Namun dibalik semua itu, ada kebenaran yang memang nyata. Beberapa orang yang mengenal sihir tinggal di antara manusia lain dan menyamar untuk melancarkan aksinya. Murid sekolah hanya diberi kenyataan palsu di mana alam tersembunyi tidak pernah diungkapkan. Dunia lain itu berada di balik dunia manusia saat ini dan terus bergerak demi menutaskan misi jahatnya. Ajin sendiri adalah praktisi sihir yang menyamar sebagai guru di sekolah saat kuriat untuk mencari seseorang yang menyalahgunakan ilmu hitam. Orang itu adalah penyebab dari semua kekacauan yang terjadi di sekolah dan hendak mencelak Kaifah. Setiap hal aneh yang terjadi di sekolah adalah santet yang dikirim oleh orang misterius. Sosok bertopeng kaca tampak sibuk melakukan praktek ilmu hitam untuk membuat kekacauan di sekolah yang semakin merebak luas. Orang itu mempraktekkan sihir di kediamannya dengan tumbal sesajen termasuk mengunyah cermin dan menelannya mentah-mentah. Demi keselamatan murid peringkat tiga, Ajin meminta Fa untuk tinggal bersamanya di dalam ruangan yang berfungsi untuk menghalau sihir. Fa diminta memantu Ajin untuk menyelidiki siapa pelaku praktek ilmu hitam itu. Detik jam pukul 12 tepat menghentikan perbincangan mereka berdua dan film pun bersambung.